Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan di 021-290-3264 Atau bisa juga bergabung Ataupun ikut berdiskusi Via Twitter kami yaitu At the eye underscore tv dengan hashtagnya Dunia Sehat Nah sebelum saya memperkenalkan Narasumber saya, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan Tayangan yang berikut ini sambil saya Membereskan keselak saya ya pemirsa silahkan Pemirsa dunia sehat Impotensi atau dikenal juga Dengan disfungsi ereksi Adalah ketidakmampuan seorang pria Untuk mendapatkan dan menjaga ereksi yang cukup Dalam melakukan hubungan seksual Ereksi terjadi karena adanya aliran darah Dalam jumlah banyak melalui pembuluh arteri Ke penis dan menutupnya pembuluh balik vena Sehingga darah tertahan di batang penis Banyak faktor yang bisa menyebabkan Impotensi ini Penyebab yang bersifat fisik Lebih banyak ditemukan pada pria lanjut usia Sedangkan masalah psikis Lebih sering terjadi pada pria yang lebih muda Meskipun impotensi bukan merupakan Bagian dari proses penuaan Tetapi merupakan akibat dari penyakit Yang sering ditemukan pada usia lanjut Sekitar 50 persen pria Berusia 65 tahun Dan 75 persen pria Berusia 80 tahun mengalami impotensi Komplikasi yang mungkin terjadi pada pria Dengan impotensi diabetes adalah Gangguan pada pembuluh darah Yang menyuplai daerah penis Sehingga penis tidak dapat mengembang Dengan sempurna pada saat ereksi Selain itu Impotensi yang tidak ditangani dengan baik Dapat menyebabkan penyakit berbahaya lainnya Seperti hipertensi Penyakit pireperal vaskular Dan penyakit jantung Nah itulah tadi ya pemirsa ya Sekilas sudah kita saksikan tayangan Mengenai impotensi Yaitu topik yang akan kita bicarakan Dalam kesempatan kali ini Jadi apa itu impotensi Kemudian apa yang menjadi penyebabnya Kemudian bagaimana penanganannya Akan segera kita bahas bersama dengan narasumber kita kali ini Yaitu Dr. Johan Wibowo Spesialis Urologi Dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Apa kabar dokter? Kabar baik Baik ya dokter ya Dokter tadi ngetawain saya Saya tiba-tiba keselak ya Oke Dok langsung saja sebelum saya keselak lagi nih dok Saya mau tanya Ini adalah hal yang mendasar tentang impotensi Jadi sebetulnya Apa yang dimaksud dengan impotensi ini dok? Ya impotensi atau yang kita kenal sekarang bahasanya yang bagus Disfungsi ereksi Oh disfungsi ereksi Ya bahasa Inggrisnya erectile dysfunction Oke Itu adalah ketidakmampuan dari seseorang ya Pria pastinya Untuk mempertahankan ereksinya dia Guna mendapatkan suatu hubungan seksual Hubungan suami istri Yang baik Itu definisinya Jadi itu definisi dari impotensi Ataupun sekarang yang lebih dikenal dengan disfungsi ereksi Ya dok ya Nah kalau dengan ejakulasi dini berarti berbeda ya dok? Oh beda Beda Nah kalau ejakulasi dini itu bagaimana dok? Tidak termasuk impotensi? Tidak Jadi kalau ejakulasi dini itu si penderita itu dia tidak mengalami disfungsi ereksi Dia bisa mengalami ereksi Oke Nah cuman dia tidak bisa mempertahankan ereksinya itu Sehingga dia cepat untuk mencapai ejakulasinya Oh oke Jadi ejakulasinya terjadi lebih cepat gitu? Lebih cepat Daripada normalnya atau daripada yang diharapkan begitu ya dok? Jadi tidak ada batasan waktu Oke Satu menit, dua menit, lima menit, lima jam Tidak ada batasan waktu Cuman jadi tidak mendapatkan sesuai dengan keinginan dari pasangannya Dari dia atau pasangannya Oke baik Aduh dok kalau lima jam itu kayak lari maratan ya dok ya Oke baik Nah penyebab sekarang dok Penyebab dari impotensi itu apa dok? Ya kalau dari penyebab ya kita macam-macam Ya karena proses dari pada ereksi sendiri itu sangat kompleks Jadi kalau penyebab itu kita mulai dari penyakit Ya penyakit-penyakit sistemik itu seperti darah tinggi Oke 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 Kencing manis atau yang lebih dikenal dengan diabetes mellitus Terus penyakit jantung Nah itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi Kemudian obat-obatan Ya Nah obat-obatan itu Terus penyakit jantung Terus penyakit jantung Terus penyakit jantung